Halo Assalamualaikum, salam sejahtera dimanapun kalian berada Jumpa lagi di channel aku Aurelia Eva Kali ini aku mau membahas mengenai Vietnam Kenapa membahas Vietnam? Karena aku lihat Vietnam ini sangat unik nih ya teman-teman Vietnam ini tau gak sejarahnya? Dia itu diatur oleh dinasti China selama seribu tahun Dan juga dijajah oleh Perancis Selain itu juga dijajah oleh Amerika Serikat Jadi kebayang gak kalau mereka itu mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan unik Dan kebudayaan ini hanya ada di Vietnam 7 hal yang sudah biasa di Vietnam Mesti kalian menasarankan seperti apa sih kebiasaan yang hanya ada di negara mereka? Yuk langsung kita simak keliputannya Tapi seperti biasa ya tekan dulu tuh tombol subscribe-nya Like videonya Aktifkan notifikasinya yang gambar lonceng itu Biar kalian tidak ketinggalan info yang aku senjata buat kalian Oke langsung saja ya sahabat Oroliya Eva 1. Busana Piyama Nih jangan bingung ya kalian jika berada di Vietnam dan melihat sekumpulan wanita mengenakan pakaian piyama di tempat umum Bagi mereka menggunakan piyama terbilang numra dan santai Nah seperti dasar di Indonesia sepertinya Piyama digunakan kemanapun mereka pergi Entah itu ketika sedang bertani, bertemu teman, atau pergi ke pasar Dan biasanya banyak ditemukan di wilayah pedesaan Kopi Kotoran Musang Vietnam merupakan eksportir kopi terbesar ke dunia di dunia Tetapi sebagian besar barang yang diperdagangkan jenis instan Namun ketika berada di negeri ini Kalian akan menemukan banyak warung kopi yang menjajakan jenis kualitas terbaik Satunya adalah kopi musang yang terbuat dari kotorannya Dan tiap 100 gram dihargai 90 dolar Amerika Serikat Atau sekitar 1,1 juta rupiah Mahal juga ya, padahal cuma kotoran Minuman ular Ular di negeri ini menjadi komoditas perdagangan yang berharga Nah jika kalian melintasi wilayah pedesaan Pasti akan terbiasa menyaksikan ular yang dipotong Kemudian diambil jantungnya dan dimakan Sementara bagian tubuhnya dimasukkan dalam botol Kemudian diisi anggur beras dan difermentasikan Sadis guys Dan biasanya dijual untuk obat kesehatan Petenakan jangkrik Jangkrik di negara ini bukan menjadi makanan binatang Melainkan cembilan lezat Nah ada berbagai jenis masakan yang terbuat dari jangkrik Mulai dari sup jangkrik, jangkrik goreng, jangkrik panggang, dan jangkrik lainnya Kalian pilih yang mana nih teman-teman Makan ulat sutra Jika Indonesia, ulat sutra biasanya diambil ke pompongnya untuk menjadikannya benang Tapi di Vietnam justru ulatnya yang dikonsumsi Biasanya direbus dalam tong besar kemudian bisa dimakan langsung Enak gak ya? Merokok komunal Di Vietnam utara umumnya akan menjumpai pipa bambu besar atau dicai Yang diedarkan setelah makan untuk dihisap Tujuannya untuk membantu melancarkan pencernaan nih teman-teman Nah bagi kalian perokok pemula tak disarankan Karena dapat membuat muntah Taman hiburan bertema Buddha Xiaojian Taimpa Di luar kota Ho Chi Minh memiliki tema yang unik di teman-teman Bentuk patung Buddha akan kalian lihat ketika memasuki taman hiburan ini Nah lagenda dalam agama Buddha seperti naga, kura-kura, burung, ponik, dan lainnya menjadi bagian dari permainannya Nah oke mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan buat kalian kali ini Nah bener kan? Kalau kebudayaan mereka itu atau kebiasaan mereka itu tidak bisa kita lakukan di negara kita Ya karena gak mungkin banget ya Tapi ada manfaatnya dan ada juga baik buruknya Nah silahkan kalian ambil dan telah asli sendiri Yang baiknya diambil yang buruknya jangan Oke mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan buat kalian Sampai jumpa di video aku selanjutnya See you next time and have a nice day Bye 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 bye